Hai guys jumpa lagi bersama Hazawl 07 channel dan pada kesempatan kali ini saya mau kasih sebuah informasi dan juga sebuah aplikasi chat GPT versi mode dan mungkin aplikasi ini buat kalian yang butuh aja ya nanti silahkan di download tapi sebelum kalian download aplikasinya saya akan jelasin sedikit tentang kelebihan dan kekurangan dari aplikasi chat GPT versi mode ya ini kita buka dulu nah jadi ceritanya ini aplikasi saya dapat tuh beli sih sebenarnya dari Google eh dari Google dari marketplace maksudnya saya beli dari marketplace karena tergiur sama iklan-iklan yang ya begitulah kira-kira ya di iklan itu tertulis aplikasi chat GPT 4 versi premium permanent lagi yaudah karena tergiur saya cobalah walaupun saya sedikitinnya yang seperti inilah saya dapatkan ya kelihatannya kayak bukan chat GPT nah disini saya jelasin sedikit ya ini memang benar-benar versi premium sih tapi tetap ada keterbatasannya ya nah ini semua bisa kalian gunain tanpa harus membayar sepeser pun dan untuk loginnya kalian gak perlu khawatir ini aplikasinya gak perlu login pakai ini ya gak perlu login pakai akun Google atau apapun itu yang jelas dia gak menggunakan kode sadi dan gak menggunakan akun begitu setelah kita install dia langsung bisa dibuka kayak gini disini kita lihat dulu untuk fitur-fiturnya ada fitur ini bisa kalian manfaatkan ada banyak nih ya bisa kalian explore sendirilah nanti nih fitur utamanya ini untuk bikin menghasilkan ide untuk bikin konten youtube terus bisa bikin caption instagram terus bisa bikin ide kok bisa bikin ide untuk menghasilkan ide bikin video tiktok dan masih banyak lagi ya ini bisa kalian explore sendiri nanti terus ini ada bikin untuk bikin email otomatis dan kita mari ke penjelasan intinya ya disini saya mau kasih tau kekurangannya dulu setelah saya coba-coba aplikasi chat gpt versi mode ini dia ini gak terlalu bisa kasih jawaban yang spesifik ya kalau kita kasih prompt ya walaupun prompt kita itu spesifik apapun itu gak bisa chat gpt ini merespon seperti chat gpt yang versi original nah itu dia kekurangannya ya tapi kalau kalian menggunakan chat gpt ini hanya sekedar untuk belajar bikin prompt atau mencari pengetahuan yang umum ya gitu ini masih bisa lah kalian pakai dan satu lagi ada fitur pembuat gambar disini nah untuk yang satu ini terus terang tadi udah saya coba semua udah saya otak atik ya nah untuk gambarnya ini menurut saya masih sangat random masih belum bisa mengikuti sesuai dengan prompt yang kita kasih jadi jangan terlalu banyak untuk fitur penghasil gambar ini tapi ada penggantinya coba lihat di sudut kanan bawah itu ada karakter AI nah ini dia ya ini bisa kalian manfaatkan untuk belajar hal-hal baru yang belum pernah kalian tahu ya ini contohnya ada beberapa karakter yang memiliki peran yang berbeda jadi masing-masing karakter ini bisa kalian jadiin sebagai tempat bertanya hal-hal yang berbau dengan ilmu pengetahuan ya terutama buat Albert Einstein ini ya oke ya jadi sampai disini dulu dan inti dari video ini adalah sebenarnya supaya kalian itu gak tergiur gak mudah tergiur sama iklan-iklan yang gak jelas daripada kalian beli-beli di marketplace nanti kayak chat gpt permanen katanya chat gpt 4 itu bakalan dikasih yang versi mod seperti yang kalian lihat sekarang bisa jadi itu yang dijual tuh yang kayak gini juga ya nah jadi jangan sampai kalian tuh tergiur sama iklan-iklan yang kayak gitu jadi kalau mau cari-cari aplikasi yang versi mod ini ajalah kalian pakai udah cukup ya oke terima kasih buat kalian yang udah nonton jangan lupa buat subscribe channel ini kalau kalian pengen tahu lebih banyak tentang chat gpt atau kalau kalian ada pertanyaan terkait dengan chat gpt kalian boleh tuliskan aja di kolom komentar nanti kita sharing sama-sama ya sampai jumpa di video selanjutnya